Kalau kita lihat kan secara faktor-faktor yang mempengaruhi pasar ini cukup dinamis ya Untuk hari ini saja dan besok itu memang saya lihat masih faktor dari harga minyak Ini masih akan terus berpengaruh terhadap IHSG kita ya ke depannya Apalagi kalau kita lihat kan ketika kemarin semalam saja harga WTI sempat menyentuh ke teritori negatif Saya rasa ini akan ada efek dominonya juga terhadap harga minyak lain seperti brand dan sejenis Dan bahkan ke harga komoditas lainnya sehingga itu akan memberikan sentimen negatif bagi IHSG Paling tidak 1-2 hari ke depan sampai harga minyak kembali menemukan ekilibriumnya dan kembali lagi menjadi stabil Berarti ini Anda lihat bahwa ini masih akan jadi sentimen ini lebih kepada periode jangka pendek menengah Atau cukup panjang untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ini karena kemarin juga sempat menguat tajam Dan sekarang tapaknya menyentuh lagi level-level di bawah psikologis Apakah ada indikasi kemudian penurunan lanjutan atau tekanan yang lebih dalam lagi Mas Wavi? Ya kalau kita bicara mengenai IHSG memang trennya secara keseluruhan memang masih beris ya Untuk harga minyaknya sendiri memang untuk saat ini volatilitasnya masih cukup tinggi juga Jadi kita masih lihat juga perkembangan dari harga minyak ke depannya Tapi untuk IHSG memang secara tren jangka panjangnya memang masih beris dan kita belum keluar dari tren beris itu Walaupun kemarin sempat ada kenaikan yang cukup signifikan Tapi kalau kita lihat dari tren jangka panjangnya itu memang masih dikategorikan technical rebound Oke kalau dilihat dari sisi sektor ini kan juga ada beberapa sektor yang cukup dalam juga tekanannya begitu ya Bahkan di atas 2% Finance juga tertekan begitu hari ini ada dua hari berturut-turut juga tertekan 2,2% untuk financial sector Kemudian juga sektor seperti tadi pertambangan kemudian juga tadi manufaktur juga tekanannya di atas 2% Nah ini pendekatan sektor seperti apa nih Mas Wafi yang bisa kita perhatikan begitu Bahwa tekanan-tekanan ini terjadinya juga cukup dalam di permasing-masing sektor begitu seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat kan dengan penurunan harga minyak ini efek dominonya juga cukup banyak ya Tadi dari kena ke efek harga komunitas lainnya juga terkena setimen negatif Sehingga kalau kita lihat kan cukup wajar hari ini ketika semua sektor, 9 sektor di IHSG Kemudian kompak mengalami penurunannya Walaupun kita lihat kan memang untuk beberapa sektor penurunannya tidak sedalam yang kita perkirakan sebelumnya Karena di satu sisi memang penurunan harga minyak ini ada plus dan minusnya juga Walaupun memang mayoritas masih sentimen negatif juga Apakah ini akan terus berlanjut untuk sektor-sektor yang tadi tekanannya cukup tajam Mas Wafi Seperti financials kemudian juga properti tadi cukup dalam sekali soalnya di atas 2% Begitu ya pertambangan dan juga perdagangan ada di teritori di atas 2% Lebih rendah atau lebih tekanannya lebih dalam dibandingkan pelemahan di indeks harga saham gabungan secara keseluruhan Ya saya lihat memang tren ini masih akan terus berlanjut ya Walaupun technical rebound mungkin kita bisa ekspektasikan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan Memang sifatnya hanya rebound sementara saja Karena mayoritas sentimen dominasinya juga masih cukup negatif Walaupun memang saya melihat cukup menarik ada beberapa sektor yang Seperti sektor industri dasar itu penurunannya cukup relatif lebih rendah dibandingkan sektor 8 sektor lainnya Karena memang kalau kita bicara tadi saya katakan penurunan harga minyak yang cukup dalam Itu ada sisi positif dan negatifnya bagi masing-masing sektor Ada sektor yang memang berdampak bisa kita katakan sedikit memiliki sentimen positif Terutama dari sisi penurunan harga ongkos produksinya seperti industri dasar Makanya kalau kita lihat industri dasar hari ini penurunannya tidak sedalam 8 sektor lainnya Terima kasih telah menonton!